Masih meningkatnya angka kumulatif positif COVID-19 hingga mencapai 826 kasus, memberi bukti jika virus corona masih menjadi ancaman serius bagi kehidupan manusia di bumi cendrawasi. Peningkatan jumlah kasus tersebut juga menunjukkan jika warga di tanah Papua belum sepenuhnya menjalankan instruksi pemerintah dan melakukan protokol kesehatan maupun pembatasan sosial. Seperti data tim Satuan Tugas Provinsi Papua, di mana peningkatan angka kumulatif COVID-19 dipengaruhi tambahan 11 pasien baru terpapar virus corona. 11 pasien positif COVID-19 yang kini tengah menjalani perawatan medis pada sejumlah rumah sakit, merupakan warga asal Kabupaten Jaipura, Mimika, dan Kota Jaipura. Dengan adanya tambahan 11 pasien baru, kini rumah sakit di tanah Papua merawat kurang lebih 573 pasien positif terinfeksi virus corona. 241 pasien berhasil dinyatakan sembuh dan meninggal dunia berjumlah 12 kasus. Hari ini ada tambahan 11 kasus positif di Provinsi Papua. Dengan demikian, angka kumulatif kita berada pada posisi 826. Tambahan 11 kasus hari ini, yaitu berasal dari pertama, Kabupaten Mimika sebanyak 7 kasus, kedua, Kota Jaipura sebanyak 3 kasus, dan Kabupaten Jaipura sebanyak 1 kasus. Sementara untuk jumlah orang dalam pemantauan mencapai 3.020 kasus, dan pasien dengan pengawasan sebanyak 778. Tim laboratorium juga telah memeriksa kurang lebih 5.116 sampel menggunakan metode PCR. Dari Kota Jaipura, Papua, Kalfi Nerari, JTV, mengabarkan.